Untuk mengantisipasi dan mencegah wabah penyakit mulut dan kuku, Dinas Peternakan melarang distribusi hewan ternak dari luar daerah masuk ke wilayah Bojonegoro untuk diperjualbelikan. Larangan tersebut diberlakukan agar wilayah Bojonegoro bisa terbebas wabah PMK sehingga para peternak tidak berugi. Larangan dan pembatasan laluintas perdagangan hewan dari luar daerah masuk ke Bojonegoro melalui pasar hewan dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dan mencegah indikasi sebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Beberapa hari terakhir, Dinas Peternakan Bojonegoro bersama instansi lainnya melakukan pemantauan dan pengecekan hewan sapi di rumah ternak maupun di pasar hewan untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara hingga kini di Kabupaten Bojonegoro masih belum ditemukan adanya indikasi wabah penyakit mulut dan kuku. Namun ketika petugas gabungan dari kecamatan melakukan pengecekan di pasar hewan Kedung Bondo, kecamatan Balen menemukan adanya hewan sapi dari wilayah Lamongan untuk dijual di Bojonegoro. Mengetahui hal tersebut, petugas peternakan melarang dan meminta untuk kembali ke asalnya. Dinas Peternakan Bojonegoro juga telah memberikan surat himbawan kepada masyarakat melalui petugas teknis peternakan untuk mewaspadai dan antisipasi wabah PMK. Bersama-sama dengan petugas yang ada di kecamatan yaitu Menteri Ternak untuk pengecekan di rumah-rumah atau di rumah peternak dan juga kita melakukan pengecekan di pasar hewan kita melarang pemasukan ternak dari Lamongan karena sudah berdekatan dengan Bojonegoro tidak boleh masuk dan kedepannya kita akan membuat subgas gabungan yang akan nanti kita ajukan kepada Ibu Bupati lintas sektor baik melibatkan porres, kodim, sapol dan instansi terkait lainnya. Jika ditemukan, maka hewan ternak yang dijual belikan tersebut langsung dilakukan penanganan khusus dengan memberikan obat-obatan untuk mengurangi gejala yang timbul.